Selamat malam, bertemu lagi bersama kita, Hejo Ponsel Kita akan membahas SmartPlan 4G R2 Handphone ini mati, slatusnya Dan kita kerjain Untuk mesinnya udah hidup kembali Udah oke, kita ganti kristal Dan juga ada beberapa resistor konestrator yang short Yang consulate Setelah kita coba hidupin Gunain, akhirnya Ternyata touchscreen dan LCD-nya bermasalah Dan saya saranin kepada pemiliknya Untuk mengganti LCD touchscreen lagi Dan akhirnya pemiliknya mencujui Oke, nah sekarang kita lanjut Untuk tahap pengangkatan Tascreen atau LCD-nya Langkah pertama kita gunakan blower Untuk memanaskan biar lampnya keangkat Dan kita siapin pencokel bekas-bekasan Dan juga plastik Tascreen Oke, kita panaskan keliling, jangan terlalu panas Digoyang-goyang sedikit Iya, mungkin cukup Nah, sekarang kita coba congkel dia Kita gunakan ini Yang tipis-tipis aja, jangan yang tebal-tebal Agak susah Kita coba satu lapis Oke, bisa Di pinggir-pinggir aja Karena di bawah sini ada Socket LCD Dan di atasnya Juga ada soket Flexible touchscreen Nah, kita angkat Kita angkat secara perlahan Kita masukin Oke Kita gesek sedikit Nah, akhirnya terlepas Sangat gampang sekali Kita keluarkan secara perlahan Di sini Ini kita copot ke bawah Kita siap untuk menggantinya Untuk cara penggantian Anda tinggal Beli di tempat spare part Atau agen-agen tertentu Yang sesuai dengan tipe Yang akan kita kerjakan Yaitu NUMR 2 Oke, terima kasih teman-teman Untuk session selanjutnya Di Hejo Ponsel Ternuhun 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 Ternuhun